Terima kasih. Kurang bisa dipercaya. Terima kasih. 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 Apa ya? Terima kasih. 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 pemilu memangnya presiden bisa memecat wakilnya coba sebutkan undang-undang saya mau baca tuh undang-undangnya jadi wahyu jati sobat era sekalian itu adalah apa ya wahyu jati kalau anda baca undang-undang nomor 7 2017 pasal 169 maka disitu ada syarat menjadi wakil presiden salah satunya adalah salah duanya tidak melakukan perbuatan tercelah dan mampu secara jasmani dan rohani jadi kalau seandainya Fufufafa itu adalah Gibran maka confirm dia melakukan perbuatan tercelah yang saya katakan 5 tahun yang lalu yes 10 tahun yang lalu yes tapi sekarang juga yes karena sekarang dia tidak mengakui akun Fufufafa itu dan cenderung menghindar serta mengatakan takon sengdui tanya yang punya artinya dia mengatakan itu bukan punya dia jadi kalau bisa dibuktikan itu punya dia maka sudah melakukan kebohon publik kemudian apa lagi ya jadi itu pergantiannya gak bapak gak anak sama-sama gak ada dibawa blast mau dibawa kemana negeri ini bang I don't know exactly kemudian Jokower pada ngadat WAKKK jadi Wapres Dasko jadi ketua DPR Puan jadi Wapres Dasko jadi ketua DPR Mega jadi ketua DPA win-win solution Ari ya Puan jadi Wapres masih mungkin Dasko jadi ketua DPR tidak bisa karena tetap jatah PDIP ya kita tunggu 10 Oktober 10 hari sebenarnya 10 hari sebenarnya semenjak buzzer di PR tidak ada oposisi jika oposisi tidak ada di satu negara tidak akan ada kontrol untuk penguasa akhirnya hancur negara kemudian orang Jawa yang sesungguhnya tidak suka sama Mulyono selama mengkhianati PDIP maksudnya apa ini kemudian sudah lah biar adil Presiden merangkap wakil saja lebih percaya polling abung refli dibanding survei abal-abal para penjilat ya Fufufafa Assam Surpat Bin Mulyono RH survei di channelmu 10% tidak mendukung itu berarti pendukung Gibran masih banyak karena tiap hari kamu nyerang Gibran seharusnya 100% mendukung kamu begitu ya Kartawiyana Anda kenapa tidak mendukung saya berarti kan ada penyusup bro katakanlah pendukung penyusup itu 10% gitu apalagi ya ya itu saja ya so resilient sekali lagi kita akan lihat bagaimana kedepannya this is politic ya kalau kita mau main di wilayah ini kita harus punya konsep punya pemikiran punya wacana punya hati dan keberanian dan tidak main polisi sebentar-bentar lapor polisi sebentar-bentar lapor polisi kita jawab narasi dengan narasi ya apa logika yang kita kembangkan ya apa narasi yang kemudian kita sampaikan semuanya ada di spekulasi di publik di ruang publik jadi tidak ada yang tidak ada di ruang publik ya begitulah bunyinya sahabat daerah sekalian ya sahabat daerah sekalian sekali lagi ya kita akan lihat bagaimana kedepannya tapi soal survey saya sebutkan lagi bahwa berapa persen anda yakin bahwa Fufufafa adalah Gibran 68.000 yang voting yang yakin 100% itu 87% kemudian yang yakin 99.9% 9% dan tidak tahu 4% ya jadi sudah banyak sekali angkanya kemudian yang mendukung gugatan Habib Rizik Syihab 96.000 yang voting ya apakah anda mendukung gugatan HRS Habib Rizik Syihab dan komponen masyarakat lainnya terhadap Jokowi 96.000 yang voting yang mendukung 94% yang tidak mendukung 6% ya kemudian soal puas dan tidak puas itu saya memberikan sebuah distingsi yang normal sifatnya 187.000 yang voting yang puas itu hanya 5% saja sangat puas 2% tidak puas 13% sangat tidak puas 77% tidak tahu 3% jadi sobat yang puas cuma 7% saja yang tidak puas 90% yang tidak tahu 3% jadi pendukung Mulyono sudah memperkosa angka ya jadi angka yang puas dan sangat puas itu cuma 7% saja sobat Raja Petruk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Jadas Jial Jalan 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 Terima kasih.